Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT STORE www.uvistore.com Kenapa kita tidak boleh motivasi ibadah kita mengharap dunia? Jawabnya, karena dunia itu di mata Allah rendah Sedangkan amalan sholah itu di mata Allah mulia Sesuatu yang mulia Ternyata diharapkan dari ini sesuatu yang hina Allah tidak rindu Saya mau tanya sama Antum Dunia di mata Allah hina tidak apa? Dunia di mata Allah hina tidak? Jelaskan suara saya? Hina tidak? Hina tidak? Hina tidak Bagaimana Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tentang dunia? Seperti bangkai anak kambing Sebutkan dalam hadis itu Rasulullah SAW melewati bangkai anak kambing Kemudian Rasulullah SAW mengambil Sambil berkata Siapa yang mau membelinya satu dirham saja Apa kata sahabat? Ya Rasulullah SAW Kalaupun kambing itu masih hidup Kami tidak mau membeli Kenapa? Karena cacat Bagaimana dia sudah jadi bangkai? Apa kata Rasulullah? Ya La dunia ahwan Ya Indah Allahi Sesungguhnya dunia itu lebih hina Di sisi Allah Daripada bangkai ini Pada kalian Coba bayangkan Dunia itu di mata Allah rendah Hina Sedangkan amalan soleh di mata Allah tinggi tidak? Amalan soleh di mata Allah mulia tidak? Mulia Zikir itu mulia Sholat itu mulia Nah sekarang bagaimana pendapat antum Kalau mau seseorang mau menukar emas Dengan kotoran manusia Kotoran hina Emas mulia Tapi kok rela dia tukar Ya Yang namanya emas itu dengan apa? Kotoran manusia Demikian pula Orang yang mengharapkan dunia dari amalan solehnya Dia mengharapkan sesuatu yang hina Dengan sesuatu dari sesuatu yang mulia Allah tidak rio Allah tidak rio Mungkin ada orang berkata Lalu bagaimana dengan ayat-ayat dan hadis Yang memberikan motivasi dunia dari amalan soleh Seperti yang Rasulullah SAW bersabda Siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya Diluaskan rezekinya Hendaklah ia menyambung Selatul Rahim Akhir itu janji Sekarang saya mau tanya sama antum Kalau antum Selatul Rahim Tidak mengharapkan dua itu Saya Selatul Rahim Mengharapkan 100% Pahala dari Allah Kira-kira dua itu dikasih Diberikan tidak Diberikan Walaupun kita tidak berniat Ketika kita Selatul Rahim Ketika kita pergi ke keluarga kita Niat kita Lillahi ta'ala 100% Tetap dua janji itu diberikan oleh Allah SWT Jadi itu tidak butuh diniatkan Kita hanya mengharapkan Wajahullah Sengata Jangan sampai yang terbesar adalah Motivasi kita dalam kehidupan dunia saja Ini sesuatu yang tidak baik tentunya Alhamdulillah Sampai jumpa